Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian manfaat MSG atau sering disebut dengan buah masa untuk tanaman di pasaran banyak ya merek-merek MSG ini seperti Ajinomoto, Sasa, dan lain sebagainya terserah mau pilih yang mana tapi kami biasa menggunakan Ajinomoto kami akan memberikan cara bagaimana kami memanfaatkan MSG ini untuk nutrisi tumbuhan yang perlu disiapkan ini adalah air 1 liter ini botol bekas aki dan ini MSGnya 1 liter air ini kita beri kira-kira 1 gram MSG atau 2 sendok di dalam MSG ini mengandung banyak-banyak nutrisi seperti ada natrium nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya yang sangat penting untuk tumbuhan saya pindah ya nah ini adalah larutan emang MSG tadi ya kita silangkan disini ini adalah tanaman-tanaman kangkung yang kira-kira umurnya sudah 1 minggu ya kami rutin memberikan ini kurang lebih 1 minggu sekali sedikit-sedikit 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 nah ini adalah tanaman kangkung yang seminggu sekali kami siram dengan ini air MSG ini ini sudah kira-kira sudah berumur hampir 3 minggu ya ini ini sudah kelihatan hijau secukupnya ya kira-kira sampai seluruh permukaan tanah ini basah ini adalah tanaman-tanaman sali ya sudah lama penyemayan ini kira-kira umurnya sudah 1 minggu ini terong komat dan masih banyak lagi ya yang seperti ini selamat menikmati untuk tanaman-tanaman yang ukurannya besar seperti ini ya seperti ini kita bisa langsung menggunakan meski ini pada tanaman tanpa harus dilakukan ya kira-kira seperti ini biasanya tanaman MSG ini khusus untuk tanaman-tanaman yang bunga-bunga atau tanaman ya sejenisnya kalau biasanya kalau buah-buah itu nanti hasilnya buahnya kurang segar tapi kami mencoba untuk masa pertumbuhan buah ya menggunakan MSG ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.